Intro Ditemui usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Mempawah, Wali Kota Pontianak, Pejabat Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas, serta pihak terkait lainnya dalam kunjungan kerja reses baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan, tujuan dilaksanakannya program dana desa adalah agar tidak ada lagi desa tertinggal di seluruh Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, seluruh dana desa harus dialokasikan tepat sasaran, bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun desanya. Kegiatan-kegiatan ekonomi itu harus ditingkatkan mulai dari desa, sehingga kalau ekonomi bergerak di desa dengan adanya dana bundes yang modalnya diambil dari dana desa sebagian. Kalau digerakkan itu ekonominya maju di setiap desa itu, tidak ada alasan untuk tidak maju. Hamka Bakokadi menambahkan sudah hampir 6 tahun program dana desa diluncurkan sejak tahun 2015 lalu. Maka sangat mengherankan jika desa tidak maju secara ekonomi. Hamka berharap seluruh dana desa dapat difungsikan dengan baik. Jadi saya mengatakan sudah berapa tahun dana desa turun, Pak. Sejak 2015, Pak. 5 tahun dana desa turun. Di apain itu duit? Ada dana bundes. Heran kalau tidak bisa maju ekonominya. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!